Comeback ke timnas U19, begini tekat anak didik legenda Chelsea Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Wonderkid Borneo FC, Fajar Fathur Rahman, kembali dipanggil mengikuti pemusatan latihan virtual timnas Indonesia U19 Sebelumnya, ia dicoret saat tim akan latih di Kroasia beberapa waktu lalu Dari 33 nama yang dipanggil, tim pesut etam mengirim Fajar dan Komang Teguh Trisnanda Karenanya, Fajar mengaku sangat senang bisa kembali diberi kesempatan dan bertekad memanfaatkan dengan baik kepercayaan pelatih Sintayong Alhamdulillah, senang bisa kembali mendapat kepercayaan, saya akan bekerja keras dan kesempatan ini saya akan memaksimalkan dengan sebaik-baik mungkin, ucap Fajar Fathur Rahman Latihan virtual dilakukan timnas U19 Indonesia untuk menjaga kondisi fisik para pemain sebelum dipanggil untuk DC selanjutnya Keputusan itu dibuat lantaran para pemain tak bisa berlatih dengan klubnya masing-masing akibat melornya kompetisi Liga Indonesia hingga awal tahun depan Kami memulai latihan secara virtual pada hari Kamis Latihan virtual ini sebagai persiapan sebelum kami menjalani latihan di lapangan nantinya Kami juga memanggil beberapa pemain baru pada latihan secara virtual ini, tutur Sintayong Sebelum era Sintayong, Fajar Fathur Rahman sudah jadi langganan di timnas U19 Pemain didikan legenda Chelsea, Dennis Weiss di Garuda Select itu bahkan menjadi top skor bagi timnas U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2020 Fajar Fathur Rahman merupakan peman yang berposisi di gelandang sayap kanan Akan tetapi, belakangan ia juga bisa memainkan peran lain, yakni sebagai back sayap kanan Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih